Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya segar-segar semua ya Alhamdulillahirrohabilalamin Kita panjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Yang mana pada hari ini ya Duta-duta wisata kita Masuk ke dalam Sesi pemotretan Di outdoor ya Pak Yayat ya Sebagai ketua panitia Ini kami dari Puan Aspek Trap Diminta oleh panitia Untuk menyiapkan Pakaian-pakaian ya Karena Puan Aspek Trap Identik dengan batik Dan penun ataupun Kain daerah makanya bisa Dilihat disini ya ada jaket Penun dari Bimeka Kemudian rompi batik Dari Yuna batik Kemudian juga ada Baju bordir Tapi dia Tenut daripada Melayu kita ya Seperti dipakai ini Nah itu juga Dari Bimeka Kemudian ada Baju dari Titi Butik Juli Padila Dan setelah itu juga ada Baju dari Bimeka kembali Yaitu Baji Kesual Batik Dan nanti di sesi kedua Ini sesi pertama Sesi kedua nanti akan tampil lagi Baju dari Santi Lesari Dan juga ada Kain batik dari Serunai Dan kain batik Seruni Dayun Ada dua nama ya Sama ya Serunai Dan Seruni Alhamdulillah Kami dari Puan Aspekrab Dipercaya oleh Panitia Pemilihan Oh iya Ada satu lagi yang marah Yang gak tersebut Yaitu Jeket dari Ekram Kampung Bandar Eh bukan jeket Baju tenun Dari Ekram Kampung Bandar Ya nanti Bu Wawa Nanti semua perancang akan menjelaskan sendiri Mengenai Detail-detail Dari rancangannya Kalau saya Hanya Secara garis Besarnya saja ya Kalau waktu nanti Tampil Nah Ya Mudah-mudahan ya Pada hari ini Penuh semangat Dan Harus Morpem ya Karena ini udah Penilaian ya Pak Yayatnya Hari ini adalah Penilaian Dan hari ini Kami sangat Berbesar hati ya Dari Puan Aspekrab Bisa bekerja sama Dengan Panitia Duta Wisata Sehingga Apa namanya itu Untuk mensupport Baju-baju Dengan harapan Kau-kauan Millenial ini ya Mencintai Wastra Atau kain Daerah kita Ya Seperti Tenun Tau kan Tenun kita ya Kemudian juga Ini ada Batik Nah nanti Kalau batik Motifnya motif apa Itu akan dijelaskan Langsung oleh Ownernya Dan selain itu Kami juga Punya produk Kopi ya Kopi ngebrandnya Puan Aspekrab ya Kalau lagi nongkrong Ada kopi Namanya Kopi Laju Kela Nah Produk Riau Ini Bapak yang Sedang Ini ya Pakai topi ini Yang produksinya Bisa dicoba Murah meriah Tapi Nikmat Rasanya Ya Mungkin Tidak panjang Tidak panjang lebar Saya berharap Di sini Duta wisata kita Ada 24 orang ya Pak Eyad 12 wanita Dan 12 Laki Semoga nanti Terpilih Ya Kalau saya Kalau tidak salah Ada 5 kategori Yang akan Dipilih Nantinya Jadi Semangat Ya Karena Kalau Pemenangnya Nanti akan Mengikuti Duta wisata Tingkat Nasional Tingkat Nasional Ya berharap Mudah-mudahan Dari Riau Nanti Bisa Juara Nasional Itu yang Kami harapkan Kebetulan Saya juga Tugas di Pariwisata Jadi Mudah-mudahan Setelah Habis Masa pandemi Ini Apa Namanya Itu Kita bisa Bangkit Kembali Dan Dapat Mencinta Dan Untuk Mendokra Itu Dengan Cara Ini Mencintai Daripada Kain Daerah Nah Coba Dipikirkan Kalau Seandainya Kita kan Pakai baju Nah Kalau Seandainya Kita Menggunakan Produk Kita Sendiri Seperti Misalnya Jacket Jacket Tenun Kan Pakai Jacket Juga Kan Pakai Jacket Juga Kan Nah Kalau Kita Beli Sendiri Produk Lokal Kita Uangnya Kembali Ke Kita Lagi Dan Tentu Itu Akan Meningkatkan PAD Seperti Yang Terjadi Di Kuansing Di Kuansing Itu PAD Terbesarnya Adalah Dali Batik Kenapa Mereka Yang Buat Mereka Yang Beli Uangnya Kembali Ke Mereka Lagi Nah Jadi Kita Keren-keren Kok Seperti Tenun Ini Keren Kan Gak Malu Makenya Jangan Malu Jadi Kami Berharap Makanya Saya Menerima Apa Ini Kuan Astet Krak Menerima Tawaran Ini Karena Kami Berharap Dari Batik Dan Dari Tenun Para Melenial Nantinya Akan Menggunakannya Di Dalam Kesempatan Setiap Hari Nah Seperti Adik-adik Yang Lujung Sana Kan Pakai Batik Riau Itu Simple-simple Kan Simple-simple Bisa Buat Jalan-jalan Ya Seperti Ini Rompi Ini Motif Ikan Patin Dari 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 Yuna Batik Itu Ikat Patin Ini Kan Ada Di Riau Rumah Lontio Tau Itu Rumah Lontio Tau Kan Jadi Kalau Adik-adik Jalan Keluar Kota Bisa Menjelaskan Juga Tentang Kekayaan Riau Dan Ini Adalah Pari Wisata Begitu Seperti Itu Juga Bunga Apa Yang Mungkin Nanti Dijelaskan Oleh Yang Ownernya Baiklah Inilah Harapan Dari Puan Aspetra Bagaimana Adik-adik Mencintai Kain Daerah Dan Plus Menggunakannya Kalau Butuh Nanti Bisa Menghubungi Desainer Desainer Puan Aspetra Oke Baiklah Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara Hari Ini Sesi Outdoor Pemilihan Duta Wisata Riau 2022 Di Agro Wisata Pelangi Secara resmi Saya Buka Ya Mungkin demikian Dari saya Dan Kita Masuk Ke Acara Berikutnya Wabilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh